Asus, brand yang kental banget dengan gaming, bahkan brand premium di sebuah Republic of Gamers Udah gaming apa coba? Tapi ketika lo liat 2 monitor gaming inti di market masih model 2019 Bahkan pas gue review terakhir, masih ada Gordon Legend yang dikaitkan Yang wow-nya sih, 2 monitor 4 tahun lalu itu bahkan masih dijual hari ini AFKK selama 4 tahun Asus Dan apakah model 2022 ini bisa jadi penebusan 4 tahun itu? Kemarin ini Asus tanya, mana monitor yang kira-kira bisa bersaing di market Dan gue pilih lah 270Hz yang satu ini karena model paling baru Dan tentu pertanyaan berikutnya tentang harga Ya sudah jelas di mana lagi kita melihat harga yang paling jujur kalau bukan di JD.com Gue bilang aja 3,3 juta Dan Asus Indonesia kelihatannya udah press harganya mentok di 3,7 msrp Tapi bagusnya Asus tau kalau kelemahan monitor ini cuma til doang Jadi di harga segitu Asus langsung bundle bracket pegas yang ngebuat monitornya full ergo stand Dan Asus langsung menggeser AOC di market Karena respawn timenya jauh lebih cepet dibanding AOC yang ngebuat Asus ini Jauh lebih ideal dipakai untuk kompetitif game kayak Valorant Tapi tetap Asus ini bayang-bayangin ketat sama Philips dan Lenovo Dengan 25 inchnya yang beda 200 sampai 800 ribu Dan seperti yang kita kenal jiwa Asus gaming ketuang di bodinya yang gaming banget Dari bodi belakang, tombol plus pentil buat OSD sampai bagian depan Suaranya udah cukup kenceng dan gak mendem Sayangnya bass gak berasa dan sound di nada tinggi lagu-lagu itu suaranya kurang bulet Dengar podcast cukup aja, intinya tetap enak dipakai pas lu males pake headset selesai push Dan dibanding pesaingnya di market, Asus disini kasih lu pilihan untuk OC langsung dari OSDnya sampai 270Hz jalan stabil Tanpa kelihatan ada tanda-tanda flicker Di level 0 panelnya sendiri udah cepet banget di 5ms Anehnya pas gua push di level 3, overshootnya malah lebih tinggi dibanding level 4nya Dan ini preset terbaik yang lu bisa pake karena level 5 udah overshoot gak karuan Respon time yang cuma sekitar 60% yang sama atau lebih cepet dibanding refresh window 270fps Tapi karena panel yang refresh udah terlalu banyak pendetingnya Sisa bayangan cuma keliatan sedikit di abu-abu paling gelap Itu pun minim banget Asus sendiri lebih cepet dibanding Lenovo sekitar 10% 33% lebih cepet dibanding Philips Dan 40% dari AOC Jadi ini Asus respon time tercepet di segmen gaming 240fps Gua baru sadar kalo data yang gua take itu average Sementara di take UFO gua selama ini masih ada yang berbeda warna background Settingan kamera dan brightness pun masih belum fix Itu ngebuat secara visual susah banget ngeliat perbedaan tiap monitor Apalagi kita lagi ngomongin per milisecond Di background agak gelap Lenovo sendiri struggle dibanding AOC, Philips, dan Asus Sementara Asus bodi UFO-nya lebih tegas garisnya dibanding AOC Perbedaan yang keliatan banget ada di kaki UFO-nya Dimana Asus lebih sedikit tinggalin bayangan dibanding AOC dan juga Philips di posisi tengah Dan Asus bersaing ketat bareng Lenovo Gua akan usahain perbaikin kedepannya satu-satu Panelnya juga stabil sampe 60fps Posisi Asus tetep ga berubah di average Tetep jadi yang terbaik Di warnanya sendiri Asus udah bagus treatmentnya Punya CCTV rapat dan gamma cukup oke Dan di 5 udah masuk ke kelas hangat Akurat Asus cuma kalah dibanding Philips Itu pun perbedaannya 3delta-e Dan di DE-ITP itu udah hampir ga bisa dibedain Pake mata secara putih Asus disini seperti kita duga lebih main di sRGB Dan V3-nya udah pasti rendah Persaingannya udah pasti lebih ke arah AOC 24G2Z Putihnya bagus Udah pasti efek kesaturasi dan akurasi sRGB-nya bagus Mepetin AOC sekitar 0,5 poin Masih dalam batas yang bagus Dari sangat akurat di live Dan udah pasti di P3 ga usah terlalu diliat lagi Digamut rendah kayak Asus ini Optimal setting buat Asus ini kalian bisa ikutin Targetnya ke 200 nits Dan full card base-nya bisa maksimalin sampe 4DE Disini Asus ada kasih preset user Hasilnya lebih ga akurat dari default yang dikasih Ga terlalu penting dipake Preset sRGB juga udah dikasih Dengan kualitas mirip sama default Tapi pas kita kalibrasi panelnya di preset sRGB ini Dia bisa lebih akurat Sayangnya kontras di preset ini Dipress habis cuman 500 banding 1 Sangat tidak layak dipake Tetep pake optimal setting yang tadi gue kasih aja Kontras pun dikorbanin sama Asus Masih di bawah standar IPS 860 Persayang bareng Lenovo dan Philips Dan kalahin sedikit AOC 24G 2Z Tapi karena monitor ini fokus game kompetitif Kontras agak di bawah standar itu Minor issue Dan pas lo ngerasa musuh masih bisa sembunyi di ruangan gelap Hajar aja pake dark boost-nya Yang jadiin warna hitam berubah jadi abu Max brightness udah cukup oke di 360-an nits Mirip kualitasnya bareng Lenovo dan AOC Lengkapan indikasi kabel power Display port dan HDMI Jangan lupa singkirkan yang tidak penting Lo bisa dapetin monitornya di 3,7 juta Dan garansi Asus udah 3 tahun full Meng-cover berikut panelnya dan harga itu Sudah termasuk dengan promo bracket Yang bisa lo beli linknya di deskripsi Dari kualitas panelnya sendiri fine-fine aja Bagus-bagus aja dari respon timenya Dan warnanya yang udah fokus di sRGB udah akurat Bangar respon timenya Asus ini yang terbaik Di kelas monitor gaming 240Hz ke atas Yang sangat cocok buat gaming kompetitif Evalorant dan brand sebesar Asus Mepetin harga AOC Dan bahkan di saat ini Dengan bandal bracketnya bisa gue bilang Asus ini langsung geser AOC Dari posisi dengan respon timenya lebih baik Ini bener-bener baru kali ini terjadi Asus posisinya jadian termurah sekarang Dengan 270Hz-nya Plus speaker dan full air gue Asus sendiri gue belum tes ulang Tapi itu model lama banget Gue coba cari unitnya Kalau dapet gue tes ulang Saran gue pas lo mau push rank Pastiin mata lo sejajar dengan bezel bagian atas monitor Dan tilt monitornya Dan dengan tambahan bracket Mau lo pake 1 cm dari mata Sampai paling ujung meja Bebas lo aja Di sisi lain ya Kalau gue liat market China sana sih Mengerikannya udah gak masuk akal Asus yang keren 3,7 juta keren di Indonesia Tapi di China Maximum bottom price-nya gue liat 3,3 juta Masalahnya Lenovo sudah mampu jual 240Hz Cuma 2,8 juta Dan AOC sendiri baru keluarin 25G3ZM Cuma 2,5 juta Mereka kalau racik bom dan lempar Ya bisa asma Asus ini yang sekarang kita liat keren Ya apa Lenovo akan bertindak ke depannya Ngeliat Asus yang kayak gini Dan kalau sampe iya Apakah Asus mampu reaksi balik dengan lebih gila lagi Waktu yang akan ngejawab itu Ya gak lama sih mungkin Sekitar 2 bulan Kalau AOC dan Lenovo ngerasa terus Ya berdua itu akan bantai-bantai yang terus Harganya Bareng karena Asus bertiga Ya kita tau Bottom price Asus di 3,3 Yang lucunya Pas kita liat Asus ini Value-nya cuma 3,4 sampai 3,5 Setelah kita potong harga bracketnya BenQ masih jualan TN 240Hz Hampir 3 kali lipat Daripada harga Asus ini 3 kali lipat Fans BenQ mungkin bisa berebat Dengan keluarin argumen bahwa BenQ itu Lebih bales daripada Asus ini Tapi lu tinggal jawab aja BenQ 3 kali lipat gak lebih bales daripada Asus yang disini Kalau jawaban lu masih iya sih Gue gak tau ya otak lu dicuci sama BenQ pake apa Tapi yang gue liat sekarang Kita cuma bisa applause Untuk welcome backnya Asus ke peperangan Dan udah berhenti AFK Tapi PR-nya Asus Indonesia sih masih banyak jelas Kalau mau di topok main di mati Saran gue kalau mau cepet Pake aja jalan pintas Bom itu 360Hz yang di Indonesia masih 13-14 juta Bawa aja harga cairnya kayaknya di Indonesia cuma 8 juta Lenovo yang 7 juta sekarang juga kelepek-lepek Kayak ikan gak dapet air Dan langsung Asus bisa tenggelemin BenQ Kedasar lautan Mariana Trans Dengan TN 360Hz yang lawak itu harganya Di 15 juta Ya kalau Asus Indonesia mau ngebom Gue sih standby Untuk terima VA-nya Well don't worry daddy Sampai jumpa dan takut Wuh